Halo selamat malam apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap baik malam ini jadi kita membahas khusus tentang epilepsi hari ini karena kita memang dalam rangka memperingati World Purple Day nomor satu bagaimana sih tahunya seorang anak ini kejang atau bukan nah jadi bagaimana mendeteksi dini seorang anak kejang atau bukan bagaimana tahunya nah oke tahunya ya kita harus bisa bedain dulu dong nomor satu kejang kejang atau bukan ya jadi prinsipnya sederhana bagaimana mendeteksi dini seorang anak kejang atau bukan oke jadi kita harus tahu bagaimana membedakan kejang atau bukan kalau saya selalu bilang membedakan kejang atau bukan itu yang paling penting sebetulnya ada beberapa aja sebenarnya banyak nomor satu kalau kejang selalu tiba-tiba jadi nggak bisa gradual ya nggak bisa gradual tuh kalau gradual tuh bisa tapi jarang kebanyakan tiba-tiba jadi mestinya lagi main terus tiba-tiba kejang bengong tiba-tiba lagi lari jatuh jatuh tiba-tiba apa mau tiba-tiba mulutnya miring-miring mendadak ya itu kejang kalau bukan kejang biasanya gradual pelan-pelan pelan-pelan ya nah nah ini yang saya sedang selalu makanya saya selalu kalau yang datang ke saya selalu tanya selalu tanya bagaimana gerak matanya kenapa karena kalau kejang gerakan matanya selalu abnormal selalu abnormal jadi kadang-kadang bengong miring ke samping kadang-kadang cuma ke atas doang matanya hitamnya hilang kadang-kadang seperti kedip-kedip mendadak begitu ya bukan semua kedip-kedip pasti kejang loh bukan kedipnya aneh seperti nggak terkontrol ya jadi matanya selalu nggak normal lihat matanya kalau dia tiba-tiba matanya bengong ke samping gitu ya ada gerakan-gerakan terus kemudian matanya ke samping yes itu kejang nah saya selalu lagi bilang bahwa gerakannya selalu kas jadi kas itu artinya apa artinya gerakan kejangnya akan selalu sama ya jadi biasanya sama malahan kalau tadinya tangan kanan ya besok juga tangan kanan jarang kejang yang ganti-ganti hari tangan kanan besok tangan kiri besok kaki kiri gitu ya jarang jarang banget kemungkinan kecil yang bisa begitu jadi yang paling penting adalah mendadak mendadak itu artinya kita nggak bisa picu loh tiba-tiba aja muncul terus kedua anaknya matanya gerakannya juga nggak normal ketiga serangannya biasanya sama aja nah sekarang keempat serangannya kayak apa serangannya biasanya bentuknya sinkron sinkron tuh artinya gini kalau ada gerakan ya kalau ada gerakan di tangan gerakannya biasanya gini tet 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 tuh waktunya sama terus makanya sinkron ya atau kanan sama kiri bareng sangat jarang sekali bisa ketemu kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu jarang banget ya selalu bareng kalau sebelah gimana nggak apa-apa tapi lihat pasti ada gerakannya sama terus jadi jarang sekali kita bisa ketemu gini tet 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 gitu jarang banget jadi biasanya sama terus makanya bedain sama menggigil gimana kan anak mungkin sering kita takut menggigil sama biru gitu kalau menggigil biasa cepet tet 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 ya tangannya geternya cepat sedangkan kalau kejam justru satu-satu makanya suka dibilang kejit-kejit gitu ya dan sebetulnya kejang sebagian besar cuma sebentar itu yang malah orang kan selalu takut ya aduh kejang takut lama padahal terbalik ya kalau kejang biasanya sebentar kalau bukan kejang biasanya lama gitu pingsan tuh bisa lama tika tidur dia tapi kalau kejang justru malah cuma sebentar nah sekarang gini kalau gitu kan kita udah tahu ya yang kejang atau bukan terus saya jadi tapi jangan jadi paranoid nggak semua anak akan gampang kejang terus siapa yang harus hati-hati siapa orang tua yang harus hati-hati bahwa anaknya mungkin punya potensi kejang ya kan nggak semua nggak semuanya punya potensi kejang oke prinsip sederhananya begini kalau ada sesuatu hal yang bisa melukai atau merosak otak gejala sisanya bisa terjadi kejang atau epilepsi nah ya jadi kalau ditanya siapa yang harus hati-hati siapa yang harus waspada tadi gerakan-gerakan bahwa ini kejang bukan mungkin ini kejang ini mungkin bukan bukan semua orang semua orang boleh waspada nggak ada yang ngelarang tapi siapa sih yang harus lebih waspada yaitu orang tua yang punya anak yang pernah punya riwayat ada sesuatu yang melukai otaknya apa yang melukai misalnya ada jatuh ada perdaraan otak misalnya dulu lahir nggak nangis kurang oksigen ya kan dulu lahir prematur pembuluh darahnya dia pecah stroke pada anak tumor pada anak tumor otak nah itu kan hal-hal yang melukai hal-hal yang membuat kerusakan di otak akan membuat gejala sisa bisa berupa kejang atau epilepsi ya jadi kalau punya kalau orang tua ada yang anaknya resiko tinggi untuk resiko tinggi untuk kejang yang kayak tadi ya ada resiko-resiko untuk kejangnya udah waspada jadi misalnya contoh saya selalu bilang nih kalau ada anak terlambat perkembangan kalau ada anak terlambat perkembangan atau misalnya autis lah ya misalnya ada autis gitu saya selalu bilang kalau autis itu kan ada kerusakannya ya di otak tuh sebenarnya ada 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 bagian di otak yang kurang kurang bagus lah perkembangannya nah hati-hati area rusak tersebut bisa suatu hari nanti menimbulkan gejala kejang ya jadi semua anak yang ada keterlambatan perkembangan anak yang ada masalah dalam tubuh kembangnya nah sebaiknya udah harus hati-hati mereka resiko tinggi untuk resiko tinggi untuk terjadi kejang nah sekarang kapan disebut epilepsi yang ini udah pernah saya terangin pokoknya kalau kejang dua kali ya ingat ya kejang dua kali lebih dari 24 jam jaraknya jadi hari ini satu besok satu namanya epilepsi kejang tanpa sebab yang jelas ya jadi kalau kejang karena dehidrasi nggak masuk kejang karena misalnya kejangnya karena radang selaput otak gitu ya meningitis gitu nggak masuk kan dia kejangnya karena radang selaput otak kejangnya karena misalnya kayak tadi karena dehidrasi itu nggak masuk kalau epilepsi kejangnya harus tanpa sebab yang jelas dan dia hari ini satu di hari yang berbeda satu itu epilepsi hari ini satu besok satu epilepsi hari ini satu enam bulan lagi satu tetap epilepsi hari ini satu lima tahun lagi satu tetap epilepsi pokoknya kalau ada dua di waktu yang berbeda dan tanpa sebab yang jelas ya maksudnya dia lagi nggak sakit apa-apa gitu kita akan bilang itu epilepsi nah sekarang gini kalau kalau meningitis gimana kalau meningitis lagi meningitis kejang itu bukan epilepsi tapi kalau meningitisnya udah selesai meningitisnya udah selesai nih udah sembuh terus habis itu setelah sembuh kok dia jadi sering kejang ya nah itu baru epilepsi epilepsinya terjadi karena dia kena meningitis jadi habis kena meningitis otaknya ngalamin kursakan akhirnya dia jadi epilepsi gitu loh ceritanya ya jadi kalau lagi kejang pas lagi meningitisnya bukan epilepsi tapi kalau meningitisnya udah selesai radang selaput otaknya udah selesai eh kok masih kejang berarti namanya epilepsi ya jadi kejang dia dua kali di hari yang berbeda tanpa sebab yang jelas kalau satu kali gimana kalau satu kali belum bisa dibilang epilepsi tapi sudah boleh dianggap epilepsi kalau ada resiko berulangnya tinggi misalnya contoh kejangnya baru satu kali tapi anaknya dengan serebral palsi serebral palsi itu yang kaku-kaku itu loh ya palsi serebral itu yang kaku-kaku kalau dia palsi serebral kaku terus dia kejang satu kali kan kita udah tau ya palsi serebral itu karena ada kerusakan di otaknya nah terus dia kejang satu kali kita udah tau ini resiko A nya akan berulang lagi itu tinggi langsung kita anggap sebagai epilepsi jadi kejang satu kali boleh dianggap sebagai epilepsi kalau kita tau bahwa ini resikonya akan tinggi untuk berulang biasanya kalau ada kelainan diperiksa atau EEG nya gak normal jadi kalau kita misalnya kejangnya satu kali terus di EEG, EEG itu yang ditempel-tempel situ kepalanya ya supaya untuk direkam gelombang otaknya ternyata bener kejang yaudah berarti namanya epilepsi sebenarnya kalau dia EEG kalau dia kejang satu kali terus EEG nya gelombang kejangnya banyak gitu ya berarti sebenarnya dia kejang cuma gak liat orang tuanya atau gak nge gak nge itu kejang atau bukan kenapa kok bisa gak nge ya karena bentuknya bisa macem-macem nanti kita bahas tentang bentuknya nah sekarang apa penyebab-penyebab dari epilepsi sendiri banyak penyebab epilepsi tadi kan semua dibilang semua yang bisa melukai atau merusak otak ya dia bisa menimbulkan epilepsi jadi artinya mau apa aja selama bisa melukai dia bisa bikin epilepsi baik genetik artinya secara gen memang udah ngalamin masalah bisa struktural struktural tuh misalnya otaknya rusak ngalamin kerusakan misalnya kejatuhan tiang benera terus jadi perdarahan kan secara struktur ada yang rusak tuh struktural metabolik metabolik misalnya apa ya contohnya ya seorang anak yang tidak bisa mengolah gula di dalam badan glukosa karbohidrat menjadi glukosa terus dia kan karbohidratnya gak bisa diubah jadi glukosa kalau gak ada glukosa kita kejang dong nah otaknya kan gak dapet makanan nah itu contoh metabolik ya jadi kalau ditanya banyak yang bisa bikin kejang bahkan sampai ada yang gak tau juga ada yang tidak bisa dijelaskan nah sekarang kita bahas bentuk kejang ini pertanyaan yang berikutnya tipe kejang apa aja sih ya kan tadi kita udah bahas bagaimana sih mendeteksi dini kejang pada anak siapa aja sih yang mungkin bisa dapet kejang terus apa sih epilepsi tadi udah kita bahas ya dan faktor-faktornya nah sekarang yang berikutnya adalah pertanyaannya tentang tipe kejang nah ini yang sering terjadi tipe kejang nih orang selalu membayangkan yang namanya kejang harus kelojotan sampai jatuh-jatuh di jalan atau kaku itu yang namanya kejang itu ya betul itu bukan gak kejang itu kejang tapi itu kan kejang yang semua orang anggap kejang padahal ada kejang-kejang yang lebih ringan yang namanya kejang vokal jadi kejang dibagi ada kejang umum ada kejang vokal dan ada kejang yang tidak bisa dikelompokkan yang tidak bisa dikelompokkan itu gak jelas gitu ini umum apa vokal ya gak ngerti kita gak bisa masuk mana-mana oke lah gak ngerti masuk di mana tapi bedainnya umum sama vokal apa sih kejang umum artinya dua-duanya kiri-kanan kalau kejang vokal berarti sebelah misalnya kanan doang atau kiri doang atau mulut doang atau mata doang bengong gitu ya jadi kejang kejangnya bisa kejang vokal bisa kejang umum atau kejang yang tidak bisa dikelompokkan kalau umum gampang kalau kejang-kejang umum itu rata-rata harus kiri-kanan kan karena kiri-kanan gampang tuh yang suka orang bilang kelojotan yang suka orang bilang kaku yang suka orang bilang mioklonik tuh mioklonik tuh yang kaget-kaget begini kejangnya mioklonik kayak orang sit up lah anaknya lagi tidur kayak orang sit up kayak orang sit up gitu lagi terus kejang mioklonik tuh selain mioklonik yang kejang umum lagi absans absans itu yang bengong aja bengong jadi lagi begini lagi nulis terus tiba-tiba ballpointnya jatuh terus cuma ngediem terus sadar lagi nah gitu doang kejangnya nah itu yang namanya absans ya itu kejang-kejang umum tuh kalau kejang vokal agak susah nih kejang vokal ada beberapa soalnya dia bentuknya bisa macam-macam ada yang kejangnya motorik jadi bisa motorik tuh yang kelajutan gitu ya tapi tangan kan vokal ya karena vokal artinya sebelah kalau sebelah ya cuma sebelah doang tuh kanan doang atau mulut doang itu namanya motorik vokal nah terus ada yang namanya kejang sensorik wah ini yang susah nih kejang sensorik itu bisa tiba-tiba anaknya gak bisa ngerasa gitu jadi dia bilang kok ini tiba-tiba gak bisa ngerasa terus oh udah lagi udah bisa ngerasa tuh ya aneh ya terus ada perasaan vertigo mendadak jadi vertigo bisa loh kejang vertigo tuh yang muter-muter nah bedanya vertigo sama tentang THT sama vertigonya kejang apa kalau vertigo vertigo yang muter ya pusing berputar kalau pusing berputar karena THT biasanya terus-terusan kalau pusing berputarnya karena THT biasanya juga ada dari berpindah posisi dia muncul dia udah terus-terusan terus tiap dari tidur keduduk muter gitu kalau kejang vertigo karena kejang bentuknya sama kayak kejang muncul mendadak hilang mendadak muncul mendadak hilang mendadak ingat kan kejang kan selalu tadi saya bilang di awal selalu muncul mendadak hilangnya juga mendadak jadi kalau dia munculnya vertigonya pusingnya tiba-tiba waduh pusing malah tiba-tiba terus tiba-tiba eh hilang nah hati-hati mungkin itu kejang sensorik ada gangguan sensasi pengecapan jadi tiba-tiba gak bisa ngecap rasanya kok hilang pengecapan tiba-tiba ada gangguan gejala penciuman sering nyium aneh-aneh tiba-tiba jadi kalau tiba-tiba jadi hati-hati kalau kalau orang tiba-tiba sering bilang ini kok bau bau-bau sesuatu gitu ya yang lain gak ada yang nyium hati-hati mungkin itu bentuk kejang gitu terus pertanyaan kalau nyiumnya bau menyan gimana? nah yang itu gak tau tapi kalau bau menyan dia sendiri yang nyium dia doang ya mungkin hati-hati juga sih jangan sampai bilang oh mungkin dia tau dia lihat setat belum tentu karena bisa saja itu suatu bentuk kejang jadi dia indera penciumannya terganggu atau fenomena visual fenomena visual itu aneh-aneh jadi misalnya visual itu gini dia ngeliat kayak kunang-kunang gitu tiba-tiba berkedip-kedip cuma saya heran deh kalau saya setiap tanya anak-anak sekarang kalau yang berobat saya selalu tanya pernah gak liat sinar-sinar kayak kunang-kunang? si anak akan tanya balik dok kunang-kunang apa sih? dah anak sekarang gak tau kunang-kunang ternyata ya karena kayaknya di kota besar udah gak ada kunang-kunang jadi kita selalu bilang ada lampu kayak berkedip-kedip gitu ya nah jadi kalau tiba-tiba ada orang bilang ih kok ada lampu kedip-kedip padahal gak ada apa-apa hati itu mungkin kejang fenomena visual bisa ekstrim bisa seakan-akan melihat sesuatu makanya kayak kemarin ada yang bilang dia anaknya ngeliat wajah di lemari ya pasti dibawanya pasti orang tuanya takut dulu lah pasti didoa-doain dulu ya karena kan serem juga ya kalau lihat ada muka di lemari gitu tapi ya itu dia fenomena visual itu bisa berupa melihat sesuatu yang gak cukup jelas tapi anaknya bisa jabarin kayak tadi ya bilang lihat muka di lemari tapi kalau ditanya mukanya kayak apa biasanya dia gak akan terlalu jelas jadi kalau lihat kalau ada anak bilang lihat-lihat macam-macam serem-serem jangan sampai terpancing dulu untuk apa langsung bilang bahwa oh itu pasti setan segala macem oh ini kerasukan oh ini anaknya kesantet oh ini anak harus juga kedukun jangan gitu dulu ternyata itu bisa dari gejala dari kejang eh ada lagi kejang yang vokal ada yang bentuknya otonom otonom apa tuh otonom tuh bisa macem-macem loh misalnya tiba-tiba keringatnya banyak jadi mendadak tapi ingat kejang selalu mendadak muncul mendadak hilang jadi tiba-tiba wih keringatnya banyak banget nih keringatnya banyak banget nih terus tiba-tiba hilang lagi nah aneh dong ya itu juga bisa kejang aneh memang terus tiba-tiba kejang yang berupa psikis jadi kejang psikis tuh bukannya kejangnya dibuat-buat bukan begitu jadi dia tiba-tiba merasa bahwa ini semuanya sudah pernah terjadi deja vu atau kebalikannya jamais vu jamais vu tuh lupa terus padahal udah pernah dilakuin tapi kok gak pernah terjadi gitu dia bilang gak pernah gak pernah begitu aja terus yang begitu sih bisa dua sih susah juga bedain ini pikun apa ini ya pikun apa jamais vu tapi biasanya nah itu dia membedakannya gimana ya antara pikun sama pikun sama jamais vu atau orang yang ngarang-ngarang aja sama deja vu prinsipnya sederhana kalau munculnya mendadak hilangnya mendadak harusnya sih kejang soalnya saya pernah dapet kemarin dia bilang dia bilang setiap hari dia ngerasa tiba-tiba badannya kayak aneh semua udah gede nih udah umur 14 atau 15 tiba-tiba badannya kerasa aneh kayak keringat dingin semua badannya gak enak perasaannya kayak melayang terus tiba-tiba dia merasa semuanya deja vu jadi semuanya merasa terasa bahwa semuanya sudah pernah terjadi nah pas di EEG ternyata iya betul kejang ya jadi kejangnya hanya berupa bersifat kesadaran jadi ya aneh lah ada yang bentuknya begitu jadi jangan bayangin yang namanya kejang itu kelojutan doang ada banyaknya yang lain ya makanya bingung kan kalau udah ketemu begitu yang tiba-tiba mendadak perubahan perilaku misalnya pakai baju ibunya terus tiba-tiba nanti bingung dia kenapa aku pakai baju mama ya gitu kan aneh kan muncul mendadak hilang mendadak itu baru kita bilang kemungkinan besar saya gak bilang semuanya begitu epilepsi loh tapi mungkin-mungkin saja epilepsi nah itu kan kalau sebenarnya kalau dari jenis kejangnya ya dari jenis kejangnya ada umum ada vokal tapi kalau sebenarnya tipe epilepsi sendiri gimana sih banyak yang nanya sebenarnya gimana sih dong kalau tipe epilepsi nah epilepsi ini banyak banget kalau ditanya tipunya ada mungkin satu buku sendiri kali ya saya gak akan selesai malam ini juga tapi secara garis besar bisa dibagi-bagi sih secara umum ya nomor satu epilepsi yang familial epilepsi familial itu yang memang dibawa oleh keluarga dan biasanya nanti keluarganya juga ada misalnya anaknya epilepsi bapaknya dulu juga epilepsi nah ini suka orang pada bilang nih kok anaknya epilepsi padahal bapak ibunya gak pernah epilepsi ya memang epilepsi yang turunan yang familial gak banyak emang jadi jangan sampai bilang bahwa semua epilepsi itu diturunkan enggak epilepsi terbanyak karena otaknya ada yang mengalami kerusakan yang diturunkan ada tapi gak banyak banyak ternyata jenisnya untuk epilepsi yang familial tapi ciri khasnya adalah anaknya biasanya perkembangannya normal ya kalau mau tahu nih memang kejangnya bakat emang dari orang tua atau enggak biasanya perkembangannya normal dan orang tuanya ada riwayat juga kalau misalnya anaknya kejang tapi perkembangan yang gak normal harusnya gak masuk berarti itu bukan yang familial ya ada banyak nih rata-rata munculnya umur 3 bulan sampai 12 bulan jadi masih bayi-bayi nah kemudian ada epilepsi umum genetik tadi kan epilepsi familial yang diturunkan oleh familial nah jadi orang tuanya juga begitu ada yang namanya epilepsi umum genetik epilepsi umum genetik apa? jadi dia punya genetik begitu belum tentu diturunkan loh genetik itu tidak selalu diturunkan tapi dia punya gen itu dan itu epilepsinya umum tapi genetik misalnya contoh absans tadi yang bengong-bengong tiba-tiba main terus tiba-tiba bengong diem aja gak bisa ngapa-ngapain nah absans contohnya itu adalah contoh-contoh epilepsi yang memang itu genetik bukan diturunkan ya jadi genetik bentuknya kejang umum nah ada gak sih kejang-kejang yang apa ya istilahnya kejang yang tipe lain yang lebih apa lebih gak berbahaya ada ini kelompok satu lagi yang namanya epilepsi yang self-limited jadi self-limited epilepsi itu epilepsi yang akan berhenti sendiri oh epilepsi yang berhenti sendiri nah ini dia kabar baiknya ternyata epilepsi yang berhenti sendiri ternyata banyak ya jadi jangan sangka yang namanya epilepsi itu selalu parah epilepsi selalu harus minum obat berpuluh-puluh tahun gitu gak kayak gitu karena ada epilepsi yang jinak-jinak dan nanti akan hilang sendiri di usia remaja jadi kita udah tau tadi kelompoknya ada yang turunan dari orang tua itu juga bagus tuh biasanya karena anaknya normal dan diturunkan orang tuanya nanti hilang sendiri juga ada epilepsi yang genetik tapi umum nah ini biasanya minum obat ada epilepsi yang memang hilang sendiri nah kalau hilang sendiri minum obat gak? nanti kita bahas sih tapi secara kasar kalau parah minum obat kalau mengganggu minum obat kalau gak mengganggu gak minum obat kan sembuh sendiri masalahnya sembuhnya sembuhnya belasan tahun kejangnya rata-rata umur 1-14 tahun kalau kejangnya umur 1 ya nunggunya masih ada 13 tahun lagi baru hilang ya tinggal dijaga 13 tahun jangan kampuh-kampuh banyak tuh misalnya rolandik rolandik tuh epilepsi yang bentuknya sebelah biasanya miring-miring semua begitu anaknya kayak ngorok kecekik gitu miring dan selalu muncul lagi tidur nah itu rolandik kejang vokal kejang sebelah ditandai dengan seperti tercekik dan selalu lagi tidur nanti kalau di EEG EEG nya kekas rolandik itu adalah epilepsi yang bisa sembuh sendiri ada yang namanya epilepsi panaitopoulos ih susah amat nih ini pasti orang Yunani nih namanya aja udah panaitopoulos panaitopoulos itu kejang yang ya ini ini gak gak apa ya istilahnya gak agak susah membedakannya tapi panaitopoulos itu adalah epilepsi yang letaknya di belakang sini dan dia ciri khasnya adalah munculnya usia kecil dia biasanya umur 1-12 tahun umur 5 lah paling banyak nah gejalanya biasanya muntah sama kepalanya miring kalau pasien saya ada yang denger mulai mikir iya anak saya kok gitu ya biasanya khas anaknya kepalanya miring matanya juga miring terus dia muntah gitu nah itu yang namanya panaitopoulos tapi ingat kejang yang jinak-jinak ini punya ciri khas anaknya perkembangannya biasanya normal-normal aja ya kejang yang akan sembuh sendiri yang jinak-jinak ini rata-rata semua perkembangannya normal panaitopoulos khas anaknya miring menirik ke samping muntah sering berobatnya karena muntah padahal sih sebenarnya ini kejang nah ada lagi yang ringan juga namanya gasto gastaut tulisannya gasto gasto itu lain gejalanya visual jadi dia bisa lihat ya itu tadi halusinasi wah liat ada orang kayak saya pasien saya bilang liat ayam gitu aja terus setiap hari ayam 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 karena di halusinasinya liat ayam ada yang tiba-tiba gelap wah kok gelap nih nah udah keliatan lagi nih tuh muncul mendadak hilang mendadak tiba-tiba gelap tiba-tiba liat lagi tuh kemungkinan epilepsi tipe gasto halusinasi ilusi gelap ya jadi nah kalau itu juga kemungkinan jinak paling sering munculnya 8-9 tahun kalau tadi panaitopoulos kebanyakan umur 5 tahun lebih-lebih dikit 57 kalau gasto ini lebih gede umur 8 tahun ke atas tuh ya jadi udah mulai agak-agak beberapa orang tua mungkin akan mulai merasa lega eh kayaknya anak saya panaitopoulos deh kayaknya anak saya gasto deh kalau betul ya anda gak usah stres karena itu nanti akan hilang dengan sendirinya kapan? ya itu tadi belasan tahun umur belasan tahun nah baru yang terakhir baru epilepsi yang memang kelompok berikutnya yang terakhir ini yang cukup sulit adalah epilepsi yang memang sulit diobati ada dua nih yang sulit diobati epilepsi yang memang karena ada kerusakan otak tadi yang saya bilang pertama jadi ada yang kerusakan nah yang terakhir adalah kelompok epilepsi encephalopathy ini yang paling saya gak suka epilepsi encephalopathy artinya epilepsi yang disertai kemunduran kemampuan ya jadi encephalopathy itu sebenarnya artinya otaknya bengkak encephalopathy itu fungsinya terganggu ya itu terjadi jadi kejang-kejang yang kemampuannya akan lama-lama biasanya terganggu atau makin menurun siapa aja yang termasuk di dalam epilepsi encephalopathy ini harus dikenal nih ya jadi kalau di dianosa ini kita langsung bilang oh ya ini susah nih karena dia adalah jenis-jenis epilepsi yang kemampuannya cenderung akan tetap atau menurun siapa aja nomor satu adalah kita kenal baik dengan nama Wess syndrome atau spasmo infantil ya spasmo infantil atau Wess syndrome terus kemudian ada lenogastro lenogastro yang anaknya jatuh-jatuh mendarat jatuh jatuh langsung kayak anduk jatuh begitu ya terus yang terakhir adalah dravet tulisannya dravet D-R-A-V-E-T dravet syndrome itu juga epilepsi yang rata-rata kemampuannya akan terganggu karena memang itu epilepsi-epilepsi yang jahat dan biasanya cukup sulit diobatin ini baru separuh pertanyaan nih oke nanti-nanti kita bahas dulu kita lihat dulu ya pertanyaan dari yang masuk kelihatannya sudah banyak soalnya nah eh ini ada ini pertanyaannya bagus apakah kalau abangnya epilepsi adiknya yang laki-laki juga kemungkinan epilepsi apakah harus saya EEG nah ini bagus nih pertanyaan ini soalnya ada juga di pertanyaan di yang masuk ke saya bagaimana tahu apakah anak berikutnya akan epilepsi atau enggak jadi pertanyaannya bagaimana untuk mengetahui bahwa epilepsi ini harus diturunkan akan diturunkan atau enggak ke anak berikutnya ya sama kayak begini nah tergantung jenis epilepsinya kalau epilepsinya yang genetik tadi yang familial ya bapaknya juga gitu atau ibunya juga gitu anaknya juga gitu kalau punya anak lagi gimana ya terus terang kemungkinan anaknya yang berikutnya mungkin punya resiko saya enggak bilang pasti loh mempunyai resiko yang cukup tinggi untuk kena juga karena bapaknya udah kena anaknya kena atau ibunya kena anaknya juga kena jadi nanti anak berikutnya punya resiko yang cukup tinggi untuk kena epilepsi tapi kalau ternyata epilepsinya misalnya karena oh dulu kakak ini anaknya enggak nangis waktu lahir anaknya enggak nangis waktu lahir terus kemudian si mau lahiran lagi mau hamil lagi boleh enggak ya boleh kemungkinan adeknya epilepsi enggak ya kemungkinan enggak dong kan kemarin kakaknya epilepsinya karena waktu lahir enggak nangis ya adeknya jangan sampai enggak nangis dong nah kalau kita tahu kelainan-kelainan yang menyertainya itu sebenarnya diturunkan ya ada kemungkinan nanti anaknya yang berikut gitu lagi jadi misalnya memang ada kelainan metabolik kelainan metabolik turunan misalnya ada kelainan yang tadi yang familial ya jadi dari orang tuanya itu kita udah tahu kalau memang ada kelainan-kelainan metabolik yang diturunkan ya nanti adeknya bisa kena kelainan itu juga dan nanti kejang juga nah sekarang apakah adiknya yang laki-laki juga kemungkinan epilepsi tergantung abangnya epilepsinya apa ya apakah harus saya EEG jawabannya enggak EEG bukan untuk screening catat EEG bukan buat screening jadi enggak boleh tuh yang kakaknya kakaknya kejang terus adiknya saya takut nih dok di EEG aja ya enggak itu enggak bisa kenapa karena anak yang normal ini saya lagi duduk-duduk terus tiba-tiba ada anak-anak lewat di pinggir jalan terus saya panggil deh deh sini yuk EEG yuk gitu di EEG lah dia dipasang nah itu ternyata ada teorinya 1-10% EEG nya enggak normal jadi padahal dia enggak keceng dia enggak pernah kenapa-kenapa jadi jangan sampai ini ya jangan sampai EEG itu jadi buat apa namanya screening jadi buat mendeteksi bukan kalau dia udah kejang baru mau tahu tipe kejangnya baru EEG jadi jangan sampai anak enggak ada apa-apa terus EEG dong biar tahu enggak boleh jadi jangan sampai di itu jangan sampai semuanya di EEG nanti nanti stress sendiri sama kayak kejang demam anaknya kejang demam kejang pakai demam terus habis itu di EEG deh nah kalaupun dia EEG nya enggak normal dia tetap namanya bukan epilepsi dia tetap namanya kejang demam karena kejangnya kan pakai demam sedangkan kalau epilepsi kejangnya enggak pakai demam ya jadi jangan sampai terpancing lah untuk sering-sering EEG ya kalau untuk tahu bentuk kejang untuk tahu bagaimana pengobatan boleh tapi jangan sampai ini ya jangan sampai semuanya di EEG apalagi untuk screening dok kalau misalnya kejang hanya berkedut beberapa detik termasuk ringan tidak dok kalau cuma kedut-kedut gini iya ringan ya kalau yang berat-berat itu rata-rata yang mioklonik gitu ya kejang yang kaku tonik-klonik yang kaku tonik atau klonik yang kelojotan begini itu yang rata-rata berat-berat kalau yang cuma kedut-kedut aja sih biasanya ringan yang bengong-bengong juga tuh ringan yang bengong nah gitu bentuknya biasanya bengong sambil ngunyah-ngunyah saya selalu bilang kalau bengong belum tentu kejang tapi kalau bengong sambil ngunyah-ngunyah biasanya sih kejang bengong ngunyah-ngunyah gitu Terus kalau disenggol-senggol Nggak respon Tadi ada yang pertanyaannya bagus Dok anak saya kalau mau tidur Ini pasien tadi Pagi Dok kalau mau tidur Anak saya suka bongong begini dok Kejang bukannya Nah Itu anak saya suka gitu tuh Suka gitu Jadi anak saya tuh yang ketiga Suka susah tidur kan Jadi kalau kadang-kadang kita udah tidur duluan Kita udah tidur duluan Bangun-bangun Dia belum tidur juga Dia lagi bongong gitu Nah saya biasanya sih Tes aja Saya ajak ngomong Kok belum tidur Nanti dia kan udah pura-pura tidur Nah kalau begitu berarti bukan kejang Kalau Bongong aja Eh kok kamu nggak tidur Masih bongong aja Dek kok Kamu kenapa belum tidur Masih bongong aja Nah itu baru tuh curiga kejang Ya Dok anak muntah hebat Kejang Dia nosanya perderaan otak Termasuk epilepsi bukan Bukan Karena Jadi sebenarnya Gini Setiap dia kejang Dua kali Tanpa sebab yang jelas Dia namanya epilepsi Tapi kalau kayak begini Tiba-tiba dia epilepsi ya Kan udah dibilang epilepsi nih Kejangnya berulang Eh tiba-tiba pas dilihat Ada perderaan otak di dalam Dia nosanya jadi bukan epilepsi Dia nosanya kejang Karena perderaan otak Walaupun kebatinnya sama kayak epilepsi Bedanya dimana Bedanya ya Perdarahnya harus diambil dong Sama kayak ada Pasien epilepsi nih Udah berobat Rutin Terus dateng dong Dok ini gimana nih kok masih kejang terus Yaudah ya Kita MRI ya Kan belum pernah MRI Di MRI Pas dateng Lah kok tumor Dia nosanya Udah bukan epilepsi lagi Dia nosanya tumor Kan udah lebih jelas Ada kelainan lain yang menyebabkan kejang Ya dia nosanya ngikut itu Dok anak saya Kalau tidur berkedut Sampai mata dan mulut bergerak Apakah itu mengganggu tumbuh kembangnya Hmm Kalau Kayaknya kita juga Kalau tidur begitu ya Kayaknya kalau kita tidur juga Ada gerak-gerak dikit gitu Ya harusnya tidak mengganggu Kecuali memang itu kejang Kalau memang bener Tapi kalau bangun juga gitu Kedut-kedut Ya itu kejang Kalau kejang bisa ganggu Tapi kalau dia Bukan kejang Yang cuma tidur Kaget-kaget aja Gak apa-apa Itu gak ganggu tumbuh kembang Ini ada pertanyaan tentang demam Dok anak saya kenapa ya Suka demam ya Udah selama satu bulan ini Sering demam Dan Nanti hilang dengan sendirinya Wah itu mesti dicari ya Karena Ini ada hubungannya sebenarnya dengan kejang Kenapa Kalau seorang anak demam Tanpa sebab yang jelas Dan berulang 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 Terus Harus dicari sebabnya kenapa Karena Yang kita takut adalah Infeksi yang silent Yang Gak bergejala Cuma demam Demam gak jelas Apakah itu Infeksi saluran kencing Dan TBC Kalau infeksi saluran kencing Gak terdeteksi Dan Dia berbulan-bulan Begitu-begitu terus Nanti lama-lama Bakterinya akan banyak Sehingga dia bisa nyebabin Kerusakan di ginjal Atau Nanti lama-lama Meningitis Radang selaput otak Sedangkan Kalau dia ternyata Demam-demamnya karena TBC Wah itu kita takut banget Nanti kena Radang selaput otak Karena TBC Kalau radang selaput otak Karena TBC Kalau sembuh Ya sering jadi epilepsi juga Dok apa bedanya Mengusap tangan biasa Dengan menggosok-gosokkan tangan Gejala epilepsi kamu Nah Gini Ini pertanyaannya keren juga nih Pinter-pinter banget ya Yang ikutan disini Jadi Bagaimana sih Membedakan suatu gerakan tangan Itu kejang atau bukan Prinsipnya sederhana Kalau munculnya mendadak Hilangnya mendadak Tadi kejang kan Satu Kedua Lihat matanya Kalau dia nggosok-gosokin tangannya Gitu ya Jadi misalnya Gosokin tangan Kan ada yang kejangnya Cuma begini-begini dong Kalau dia nggerak Gosok-gosok tangannya Matanya sambil bengong Nah gitu kejang dong Tapi kalau sambil ketawa-ketawa Gitu ya bukan lah Ya Jadi Gimana bedainnya Satu Tadi kan Mendadak muncul Mendadak hilang Kedua matanya gimana Nah yang ketiga sinkron Jadi gak bisa tuh Kayak Gosok-gosok Hilang Gosok-gosok Hilang Gosok-gosok Hilang Ganti-ganti terus gitu Gak bisa Harus Sama terus Dan Waktunya sama Kayak kemarin dapet yang Susah loh Saya aja gak nyangka Kalau itu kejang Anaknya tuh kalau nengok begini Nengok 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 lagi Nengok lagi Kok sama terus ya Waktunya Saya liatin nih Waktunya sama Terus gitu ya Aneh bener nih Eh ternyata itu kejangnya Jadi gitu Jadi kejangnya cuma gitu doang Dulu dia kejang yang banyak Yang hebat-hebat Kaget-kaget Yang begini-begini Dulu Setelah diobatin Kejangnya jadi ringan begitu Dan itu kita susah loh Melihatnya kan Kita gak nyangka ya Bentuknya nengok Nengok Tuh Berulang-ulang Sama terus Termasuk sama Kalau ngomong Jadi kalau bentuknya Diulang-ulang Dengan waktu yang sama Hati-hati kejang Saya punya pasien yang gini Dok Itu Gambar suster dok Dok Itu gambar suster dok Dok Itu gambar suster kok diulang-ulangnya Wah ini kejang juga nih Gitu ya Jadi Kalau diulang-ulang Dengan waktu yang sama Kira-kira bentuk yang sama Kata-kata yang sama Hati-hati Dok Kenapa kejang cuma pas tidur aja Kasian enak-enak tidur Tiba-tiba kejang Tergantung Kalau kejang yang berat-berat Mas sambil bangun juga kejang Tidur juga kejang Bangun juga kejang Sedangkan Kalau kejang yang ringan-ringan Rata-rata lagi tidur sih Kayak tadi si Siapa Si Rolandik ya Lagi tidur Jadi Keganggu dong Iya Yang keganggu semua Nah itu dia Kapan sih harus diobati Prinsipnya kalau mengganggu Kalau kejang yang jahat Cepat diobati Kejang yang jinak Kapan diobatin Kalau mengganggu Mengganggunya gimana Ya tadi Kalau tiap malam kejang Ya mengganggu lah namanya Kan gak bisa tidur Dok Anak usia 2 tahun Kejang tanpa demam pertama Sepanjang jalan Kelelahan dan kurang tidur Hasil MRI Suspek gangguan Mininisasi EEG normal Sudah 3 bulan Minum depakian Tidak kejang lagi Bayangkah dong Gangguan Mie Minisasi Ini istilahnya berat Jadi Otak itu Ini otak ya Otak itu Gak cuma sekedar Bulet kayak gambar film kartun Gitu ya Gak gitu Jadi otak itu Ternyata di dalamnya Ada saraf-saraf Saraf-saraf Yang saling bertautan Saling bertautan Nah Saraf-saraf yang bertautan itu Kalau mau kata gampangnya Adalah Dia mirip kayak kabel Ya Jadi dia udah bertautan Dan dia ada kayak kabel Bentuknya kayak kabel Kabel emang apa sih ciri khasnya Kabel itu ciri khasnya ada Selubungnya Ya dong Nah Contoh Kabel kalau gak ada bungkusnya Tuh gak ada si isolatornya Gak ada bungkus luarnya Kalau gak ada gimana Koslet kan Iya koslet Dan ini sama yang terjadi Kalau gak ada bungkusnya Dia gak bisa kerja dengan baik Jadi mielin itu Yaitu selubung Yang membungkus saraf kita Dan dia berfungsi untuk mengalirkan Apa ya Mengalirkan informasi ke otak kita Jadi Kalau mielinnya gak terbentuk gimana Ya Kalau mielinnya gak terbentuk Ada gangguan Banyak yang terjadi Bisa perkembangannya jadi gak bagus Karena apa yang masuk ke otak Gak nyampe itu ke otaknya Kan tadi gak ada selubung sarafnya Gak ada mielinnya Atau jadi kejang Karena begitu masuk Kerjanya berantakan Jadi koslet deh Jadi kejang Nah Sekarang gini Kalau anak baru kejang satu kali Tapi MRI nya Ada suspek gangguan mielin Gimana tuh Diobatin gak Balik lagi Kalau kejangnya banyak Diobatin Kalau kejangnya Sedikit Gimana Ya kalau gak ganggu Dipantau dulu Kan EEG nya normal nih Kecuali EEG nya banyak loh kejangnya Nah itu nanti Saya akan bahas tentang pengobatan Oke Oh ini pertanyaannya Tentang pengobatan lagi Oke Kalau gitu kita bahas aja deh Tentang pengobatan sekalian Nah Sekarang bagaimana Ngobatinnya Kalau udah kejang Ngobatinnya berbeda-beda Ya Jadi tergantung Dari tipe kejangnya Tapi ingat Begitu kejangnya Dua kali Di hari yang berbeda Namanya epilepsi kan Atau kejangnya satu kali Tapi kemungkinan resiko berulangnya tinggi juga Itu disebut epilepsi Nah Apakah semua epilepsi diobatin Jawabannya Tidak Tergantung Epilepsinya Yang jahat Atau enggak Jadi jangan punya mindset Bahwa epilepsi harus diobatin Semua harus Pasti diobati Enggak Nah Biasanya kita Hanya mengobati Kalau jarak antar kejangnya Kurang dari 6 bulan Tuh satu tuh ya Jadi Misalnya kejangnya sekarang Terus 6 bulan kemudian Epilepsi bukan Epilepsi dong Kan Kejangnya sekarang Dan di hari yang berbeda Epilepsi Tapi Begitu Kan jaraknya jauh tadi 6 bulan Kalau jaraknya jauh Lebih dari Eh Kalau jaraknya 6 bulan atau lebih Enggak usah diobatin Tandanya enggak jahat Kan kejangnya jarang Kalau dia kejangnya kurang dari 6 bulan Hati-hati Kemungkinan dia Tipe-tipe yang akan sering Jadi kalau yang Dok Di tiap hari kejang Dok Ini sebulan 2 atau 3 kali ini kejang Yaudah lah itu diobatin dong Kan sering Tapi kalau yang jarang Enggak Satu Jadi kalau kurang dari 6 bulan Kita obatin Kedua Kalau memang kejangnya Tipe yang jahat Jadi kayak Spasmo infantil W-sindrom Kan tadi kan kita tahu Yang jahat-jahat Ya Drave Lenogasto Yang itu gak usah tunggu Baru mulai juga udah keobatin Kenapa? Karena itu jahat Jadi kejangnya akan merusak Dan akan mengganggu Fungsi-fungsi lainnya Jadi obatin Nah sekarang gimana Kalau kejang yang jinak? Yang kayak tadi Rolandik Kejang yang Panaitopolos Yang Gasto Tadi Gimana? Mau diobatin gak? Kan jinak Tadi katanya selesai sendiri Dokter bilang katanya Ini sembuh sendiri loh Umur belasan tahun Betul Tapi kalau sering Kita obatin dulu Ya Kita obatin dulu Kalau jarang Yaudah kan gak ganggu Kalau jarang Ya gak usah Biarin aja Kan gak ngerusak juga Gak ngerusak Anaknya tetap pinter Nah tapi tetap dipantau Misalnya tadinya jarang Dok jaraknya setahun sekali Gak usah diobatin Kalau gitu Eh belakangan Eh sebulan sekali nih Mulai muncul Nah Diobatin dong Kan makin sering Kayak gitu sistemnya Jadi Catat Epilepsi yang jahat Diobatin Epilepsi yang jinak-jinak Yang baik-baik Yang akan sembuh sendiri Diobatin Kalau Mengganggu Nah Ngobatinnya berapa lama Kalau yang jahat-jahat Memang ngobatinnya strik Harus 2-3 tahun Bebas kejang Jadi kalau lagi diobatin Tiba-tiba Jah kejang lagi nih Yaudah dosisnya dinaikin Dari 0 lagi Eh kejang lagi Naikin Dari 0 lagi Kan harus 2-3 tahun Bebas kejang Kalau kejang yang jinak-jinak Gimana yang jinak-jinak Kalau kejang yang jinak-jinak Sebetulnya secara teori Setiap epilepsi Kalau ngobatin 2-3 tahun Tapi kalau yang jinak Kita yakin nih jinak Anaknya perkembangannya baik EG-nya normal MRI-nya normal Tapi kejangnya sekarang Lagi agak sering Boleh gak sih Di Gak sampai 2 tahun Secara Itu secara pribadi ya Maksudnya Kalau secara teori Gak ada nih Tapi memang kita Biasanya kalau yang kasus-kasus Seperti itu Kita gak memaksakan Untuk 2 tahun Kadang-kadang kita ngobatin Cuma 3-6 bulannya dulu Pas lagi sering Diobatin Begitu udah berhenti 3-6 bulan kemudian Kita EG Oh masih tetap normal Anaknya bagus Kita coba turunin Tapi kalau kamu lagi Ya udah Berarti emang harus 2 tahun Ya Jadi kalau kejang yang jinak Boleh Kalau untuk diturunkan Sebelum 2 tahun Tapi juga harus Informasi ke orang tuanya Orang tua harus ngerti Jangan sampai marah nanti Kalau kita turunin Tau-tau kejang lagi Marah lagi Kalau begitu Mendingan 2 tahun Tapi kita tahu Kalau yang jinak kan Gak ngerusak Dan kalau jarang Yang ngapain Dia harus minum obat terus Nanti efek sampai Ngobatnya lebih berbahaya Makanya Biasanya kita Kalau yang kejangnya Ringan-ringan Jarang-jarang Tapi ini mulai sering Yaudah diobatin dulu Nanti Kalau udah enak kan Kita coba turunin Tapi syaratnya Untuk nurunin Sebelum 2 tahun Sebelum 2 tahun Minum obat Ada syaratnya Bahwa dia tadi Perkembangannya harus baik EEG-nya bagus MRI-nya juga Gak ada apa-apa Diobatinnya gampang Dengan dosis terkecil Kejangnya berhenti Jadi kalau misalnya Ternyata Dikasih dosis terkecil Oh masih kejang Dosis terkecil Kejang Kejang Sampai mentok Masih kejang Ganti obat Masih kejang Ya kayak gitu ya Jangan mengharapkan 3-6 bulan doang Minum obatnya Gak bisa kalau gitu Harus yang tipenya Yang gampang diobatin Dengan dosis terkecil Ya Nah Obat kejang Jadi Ngobatin udah tau ya Ngobatin bahwa Dimulai Kalau memang mengganggu Dan pada Epilepsi yang kita tau Jahat-jahat Tau jahat atau enggak Nanti dokternya yang ngasih tau Nah Terus kemudian Berapa lama minum obat Tadi kita udah tau ya Minum obatnya 2-3 tahun Bebas kejang Kalau yang ringan-ringan Dan ternyata Gampang diobatinya Boleh kalau kita mau Tidak full Sampai 2 tahun Dengan Tapi dengan persyaratan yang ketat Dan cukup banyak Nah Cara minum obatnya gimana? Cara minum obatnya Tergantung obatnya Nah tapi kebanyakan Sebagian besar obat Diminum 2 kali sehari Sebagian besar ya Hanya 3 kali sehari sih Tapi sebagian besar ya Mungkin 90% Itu diberikan 2 kali sehari Nah kalau 2 kali sehari Pastikan bahwa Cara minumnya harus tepat Yaitu 12 jam Jadi obat ini Diminum 2 kali sehari Karena kerjanya 12 jam Kalau minumnya Nggak teratur Misalnya jam 10 sama jam 6 sore gitu Jam 10 sampai 6 sore Kan nggak nyampe 12 jam Nggak kerjang dia Karena kan obatnya Kerjanya 12 jam Jadi dari jam 10 pagi Sampai 6 sore Dia nggak kerjang Tapi yang jam 6 sore Kan obatnya Cuma tahan 12 jam Dia akan habis Di 6 pagi Nah dari jam 6 pagi Sampai jam 10 Nggak ada yang nahan kan Kerjang dia Jadi kalau minumnya Nggak 12 jam Itu yang kita takut Ada waktu-waktu tertentu Dimana kadarnya Akan turun banget Terus di akhirnya kejam Dan itu Yang paling sering tuh Ternyata Minumnya berantakan Minumnya nggak tentu Minumnya jamnya Apa Kacau Ya itu dia Jadi kalau 2 kali sehari Pastikan minumnya 12 jam Boleh nggak meleset-leset dikit Ya boleh lah 1 jam maksimal Kalau ini ya Kalau Orang Indonesia ringkas Kalau dibilang boleh telat Nanti telatnya banyak Ada yang bilang Ada yang Kemarin juga gitu Dok ini waktu itu Pernah lupa nih Sekali nih Terus kejam nggak Nggak Nah terus ini sekarang Kenapa kejam Ya yang ini lupanya sih Sampai 2 hari sih dok Tuh kan Akhirnya begitu juga kan Pokoknya kalau udah Sekali nggak apa-apa Lama-lama 2 hari lupa Lama-lama 3 hari lupa Lama-lama 5 hari lupa Lupa terus Jangan gitu Karena setiap dia kejam Kan mulai dari 0 lagi Terus percuma dong Yang kemarin-kemarin Ya kan Jadi jangan Bermain-main dengan pengobatan Ngobatinnya harus 2 tahun Bebas kejam Kalau betul 2 tahun Ya ayo dong Nah apakah ada itu Terapi-terapi kayak diet-dietan Ada diet ini Diet ketogenik Itu untuk yang susah-susah aja ya Jadi nggak semua harus diet Yang susah itu Yang susah-susah itu Ada pilihan diet ketogenik Ada operasi otak Dan ada namanya Stimulator Sarfagal Nah itu Cuma kondisi tertentu Dimana obat gagal Jadi itu bukan pilihan pertama ya Diet Si Stimulasi Fagal Dan si operasi Bukan pilihan utama Itu ada pilihan terakhir Kalau kita memang Nggak bisa ngobatinnya lagi Ya jadi Untuk pengobatan Harusnya udah cukup jelas ya Kejam saat bangun tidur Tangan cedutan selama 5 menit Itu kejam jenis Apa dong Vokal dong ya Kan cuma tangannya doang Apakah ini jenis kejam yang susah diobati Tergantung Tapi kayaknya sih Kalau cuma tangan doang Mungkin lebih mudah ya Nah sekarang tinggal pertanyaannya Berikutnya Kata-katanya Sudah minum 3 macam obat kejam Dan tepat waktu Nah Kalau sudah sampai minum 3 macam obat kejam Kita sudah harus kasih tau Bahwa ini tipe-tipe kejam yang susah Kok kedutan Ada yang susah? Ada Kalau kedutan Di MRI ternyata Bagian otaknya ada yang rusak Susah Karena kan di otaknya Ada yang ngalamin Ingat nggak Minggu lalu kita bahas tentang Kelainan yang sulit diatasi Terapi kok gagal Salah satunya Kalau memang Ada kelainan yang signifikan Di otak Nah dok Anakku epilepsi Akhir-akhir ini Sering kalau habis nyusu Terus tidur Tiba-tiba bangun Kayak pandangan kosong Mulutnya kayak kumat kamit Nggak lama muntah Keluar dari mulut dan hidung Apakah itu kejam? Nah susah nih Tapi Kalau ditanya mungkin kejam Mungkin Tapi hati-hati Karena dia pakai muntah Bisa saja Ini yang namanya Sandiver Sandiver itu Gerakan yang menyerupai kejam Dan disebabkan karena Reflux Karena gumoh Jadi anaknya mau gumoh Bedanya gimana? Bedanya kalau bener dia Si itu ya Kalau bener dia reflux Biasanya bukan bongong dulu Biasanya Tidur Terus Kayak kaget langsung Kayak orang panik gitu Muntah dia Jadi bukan bongong Aja gitu Kalau bangun Terus bongong Aja Terus muntah Biasanya sih kejam Kalau reflux yang karena Sandiver Panik dah Dia kan kayak orang mau keselok Begitu Terus Kayak orang bingung gitu Ya Jadi Beda sih Kalau lihat mukanya Apakah setelah pengobatan 2 tahun Bisa sembuh total? Kita gak bisa memastikan Jadi tergantung dari tipe kejangnya Tapi kalau tipe kejangnya Memang yang ringan-ringan Atau jinek-jinek Dan secara keseluruhan 60-80% Epilepsi sembuh kok Ya Jadi Gak semua epilepsi Sampai Berpuluh-puluh tahun Minum obat Enggak Sebagian besar sembuh Cuma tergantung Kelainannya Kalau kelainannya yang susah Ya minta maaf Mungkin akan lebih sulit Ngatasinya Dok Awal epilepsi Anak saya petit mal Yang hanya bongong saja Setelah 6 bulan minum obat Kejangnya nambah Jadi kejang tonik-klonik Apa iya bisa berubah Dan bertambah jenis kejangnya? Saya gak yakin Waktu kejang pertama Itu petit mal Jadi maksudnya bongong Karena kejang yang namanya Kejang vokal umum Vokal umum Itu juga bongong Bedanya apa? Kalau absence Bongong doang Di tengah Kalau kejang vokal umum Kejangnya sambil nirik Tapi bongong juga sama Atau nirik ke atas dikit Terus ngunyang-ngunyang Ya bedanya begitu Jadi petit mal itu apa sih? Petit mal itu Yang bongong Tonik-klonik apa? Tonik kaku Klonik klojotan Petit mal bungong Mungkin istilahnya gak gampang Petit mal itu bungong Jadi sebenarnya epilepsi Bisa diobati medis tidak? Iya memang obat Jadi obat adalah Salah satu-satunya Untuk mengobati Epilepsi Jadi kalau dibilang pakai Alternatif Pakai apa? Gak bisa Minum vitamin? Gak bisa Jadi obat adalah Satu-satunya Yang bisa mengobati Epilepsi Jadi kalau ditanya Sebenarnya epilepsi bisa diobati medis tidak? Ya bisa Epilepsi Emang dia obat untuk epilepsi Tapi perlu diingat Epilepsi Sorry Obat epilepsi Obat epilepsi itu Tidak menyembuhkan epilepsinya Ingat ya Obat epilepsi Tidak menyembuhkan epilepsinya Obat epilepsi Hanya mencegah Supaya gak kejang Sehingga otaknya bisa Mengatur ulang Mengatur ulang Untuk apa? Mengatur ulang Supaya daerah yang rusak Gak dipakai lagi Jadi gak kejang lagi Ya Jadi ingat Obat epilepsi Tidak menyembuhkan epilepsinya Tapi dia menyetop kejangnya Supaya otak punya kesempatan Untuk berkembang Dan akhirnya nanti Karena berkembang Kejangnya hilang Ya Jadi obat cuma Menyetop aja Bukan untuk Ini Bukan untuk Nyembuhin Dok anak saya Tiap hari Kalau mau tidur Kaget tanpa sebab Tapi berulang Kagetan itu termasuk kejang Apa bukan? Soalnya dokternya bilang Itu karena CP-nya Nah ini hati-hati nih Anak dengan CP Cerebal palsi Yang suka kaku gitu ya Kan memang sering Disertai epilepsi Jadi kalau kagetnya Tanpa sebab yang jelas Kalau kaget ada suara Ya kaget Tapi kalau kagetnya Udah tanpa sebab yang jelas Sebaiknya di EG Karena mungkin-mungkin saja Itu kejang Nah ini pertanyaan bagus Karena mau puasa Dok apakah boleh ikut puasa? Bagaimana dengan jadwal minum obatnya? Kan tadi harus 12 jam Oke Untuk pas puasa Boleh nggak dicoba? Boleh Kalau mau dicoba Pas sahur sama pas buka Ya Boleh dicoba? Saya nggak akan menyalahkan Untuk bilang Mau dicoba boleh nggak? Boleh Pas sahur Sama pas Buka Nah tapi Ada tapi-nya nih Tapi-nya Kalau pas Ternyata pas sahur Dan pas buka gagal Aduh kok ternyata Kejangnya di Pas sahur sama pas buka Kita nggak akan ulang dari nol lagi sih Tapi kita tahu Dia nggak bisa Jadi dia tetap harus Minum obatnya per 12 jam Nggak bisa Minum Cuma Pas sahur sama buka Nggak bisa Karena kalau sahur sama buka Kan berarti sekitar 14 jam Nah Ini pertanyaan bagus Apakah kalau epilepsi Ada susu khusus? Ini juga pertanyaan yang timbul Di Orang tua Apakah ada Kebutuhan nitrisi Atau makanan yang wajib dimakan Atau suplemen yang wajib dimakan Pada anak epilepsi? Jawabannya Tidak ada Makan biasa Semua seperti biasa Makan yang baik Makronutrien Mikronutrien Karbohidrat Protein Lemak Zat besi Semua perlu Semua Jadi tidak ada Bedanya Antara Nutrisi Untuk anak yang Epilepsi Dan anak yang Nggak epilepsi Tapi Ada tapinya nih Ya Berat badan ini penting Ingat nggak? Otak hanya bisa membaik Dengan stimulasi Dan gizi yang baik Jadi kalau kita Capek-capek Ngobatin epilepsinya Tapi berat badannya Jelek terus Nah si otak Gimana mau memperbaiki diri Orang dia aja Nggak dapat makanan Jadi kita udah Perbaiki kejangnya Kejangnya udah berhenti Otaknya mau memperbaiki Otaknya mau ngatur ulang Nggak bisa Orang berat badannya Masih terlalu jauh Jadi Jangan lupa Berat badannya harus bagus Jadi Apa Gizi juga penting Ya Nah Ada Ini ada beberapa pertanyaan Adakah hal-hal Yang akan mempermudah Anaknya kejang? Hal-hal apa saja Yang akan membuat Anaknya Jadi gampang kejang? Ada beberapa Nomor satu Yang paling sering Adalah Minum obat anti kejangnya Nggak teratur Itu jelas Tadi saya udah bilang ya Obat anti kejangnya Nggak teratur Minumnya berantakan Jamnya berantakan Kadang minum Kadang enggak Dihentikan secara Semenah-menah Itu nggak boleh ya Jadi itu penyebab Makan pagi Makan pagi Makan malam Makan sore Tepatnya Jadi Sebetulnya bisa Tapi Betul Saya juga Saya juga punya Kasus-kasus Tepatnya Daripada nanti Terpicu Terus mulai dari Mula lagi Jadi ada beberapa Hal yang harus Diperhatikan Minum obatnya Jamnya harus teratur Nggak boleh disetap Sembarangan Nanti kalau mau Nyetap juga harus Lapor dokternya Dokternya harus Nuruninnya pelan-pelan Ya kan? Nurunnya nggak bisa Sembarangan Nurunnya harus pelan-pelan Nggak bisa langsung Main cut aja gitu Nggak bisa Kalau kamu Biasanya suka Lebih berat soalnya Nah Terus kemudian Pertanyaan berikutnya Kita waktunya pendek Ada beberapa mitos Yang harus disingkirkan Untuk penderitaan epilepsi Nomor satu mitosnya Apakah epilepsi ini Mematikan Ada yang bilang Malah Anak epilepsi Nggak bisa mati Semua manusia Bisa meninggal Tapi Kalau ditanya Apakah epilepsi Bisa bikin meninggal Jarang Jadi sebenarnya Kalau epilepsi bikin meninggal Sebenarnya Ya Bisa juga Nggak mitos juga Tapi jarang ya Jadi nggak usah Takut Tapi harus diatasi dengan baik Karena kalau ditanya Kalau kejangnya lama Ya bisa juga menyebabkan Akhirnya bisa meninggal Apakah epilepsi Itu Harus diobati Terus-terusan Seumur hidupnya Jawabannya Tidak Karena 2 per 3 Dari penderitaan epilepsi Ternyata bisa sembuh Dan hidup dengan Seperti orang lainnya Dan tidak perlu Minum Seumur hidupnya Nih Semua Oke Mitos berikutnya Jika Anda mengalami kejang Anda menderita Epilepsi Belum tentu ya Kejang tadi kita udah bahas Di awal Bahwa Ternyata Kejang Kalau berulang Baru epilepsi Nih Orang dengan epilepsi Seharusnya tidak memiliki Pekerjaan dengan tanggung jawab Dan stres Jadi orang epilepsi Nggak boleh kerja yang Berat dan Nggak boleh stres Anak yang epilepsi Nggak boleh sekolahnya stres Jawabannya Tidak Epilepsi adalah Kondisi yang tidak diskriminatif Jadi artinya Anak yang epilepsi Atau dewasa yang epilepsi Harus bisa Bekerja dan sekolah Seperti anak lainnya Itu goalnya Jadi kalau dia Kecapean kejang Ya berarti Dosisnya kurang Bukan terus Akhirnya anaknya Nggak boleh stres Anak dengan epilepsi Cacat dan tidak bisa bekerja Nggak Anak epilepsi Sebagian besar Nggak apa-apa Dia bisa sekolah biasa Semua seperti biasa Banyak kok penderitaan epilepsi Yang jadi orang terkenal Bahkan saya punya teman yang epilepsi Juga jadi dokter Juga oke kok Ya Nggak ada masalah Gitu Saat kejang Anak mengalami kesakitan Saat kejang Anak nggak sadar Jadi cenderung nggak sakit Tapi setelah kejang Betul Emang Biasanya merasa sakit Dan ini Mitos yang saya bilang Harus hilangkan Epilepsi menular Wah jelas banget Tidak menular Epilepsi tidak menular Sekali lagi tidak menular Jadi nggak perlu takut Nggak perlu dijauh-jauhin Apakah kalau epilepsi Harus ditahan-tahan Tidak perlu ditahan-tahan Karena justru dengan menahan-tahan Itu akan menyebabkan Epilepsinya Begitu selesai epilepsi Anaknya lebam-lebam Karena ditahan-tahan Apalagi dipukul-pukul Ditampar-tampar gitu Ya Nggak boleh Nggak boleh Ya Itu akan berbahaya sekali Nah itu mitos-mitos Yang harus disingkirin Terutama tadi Epilepsi menular Wah Nggak banget ya Sangat-sangat-sangat Tidak menular Jadi kita udah tahu nih sekarang Bagaimana Kena epilepsi itu apa Bagaimana ngobatinnya Tadi kita udah tahu Kapan harus hati-hati Anaknya epilepsi Bagaimana kalau punya anak lagi Apakah epilepsi atau tidak Keliatannya Sebagian besar Semua tentang A sampai Z Tentang epilepsi Saya udah jelasin Mudah-mudahan Apa yang disampaikan hari ini Bisa membantu Menjelaskan Pertanyaan-pertanyaan Anda Tentang epilepsi Tadi saya lihat Banyak pertanyaan Yang belum saya jawab Tapi sebagian besar Bahasannya adalah Yang saya sudah bahas tadi Kalau Anda butuh detail Pertanyaan Butuh jawaban Silahkan direct message Saya akan coba bantu Tapi ya Minta maaf Dengan keterbatasan waktu Saya butuh waktu Untuk menjawabnya satu-satu Oke Mudah-mudahan apa yang saya Sampaikan hari ini Bisa membantu Anda semua Yang paling penting Jangan Patah semangat Jangan Menyerah Karena Ingat tadi Epilepsi 60-80% Dapat sembuh Dengan minum obat yang teratur Oke Kita akan jumpa lagi Minggu depan Dengan topik yang berbeda Tetap semangat Salam sejahtera Selamat menikmati